Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung Ngerong, jurusan SMK Rea Anu Teluyu Karena Kebutuh Industri. Kukituna lulusan SMK jadi warga Anu Pangrena Ngaraliga di Jawa Barat. Alangan jangkau menurut Jawa Barat, babarangan Jeng Dewan Pendidikan Jawa Barat, bakal nyurang evaluasi karena Jeng Lengan SMK. Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung Irianto Netelakun, kiwari Jeng Lengan SMK Teluyu Karena Kebutuh Industri. Pihak ngerong, sakuduna SMK nyen jurusan Anu Luyu Karena Kebutuh Masyarakat Jeng Industri, sangkan lulusanana bisa langsung digawe. Tapi kiwari, rea SMK nungadegen jurusan Anu Teluyu Karena Kebutuh Industri. Kukituna rea lulusan SMK anungaraliga di Sakuliah Jawa Barat. Antukna Irianto ngarojong dibubar genana sawatara SMK, tapi kududu dibarengan kuevaluasi, sangkan hentesalah pangkas, lantaran ayah sawatara jurusan di SMK, Anu Gedemang Patna Pikun Masyarakat Jeng Widang Industri. Inilah contoh daripada pendidikan Indonesia yang tujuannya tidak jelas. Kalau kita lihat dari awal, itu di jaman Pak Habibu jadi presiden, mendikutnya adalah Wardiman, itu ada disebut dengan sistem ganda, yaitu antara dunia industri dengan sekolah disamakan. Sama mehna sawatara waktu nuanyar kaliwat Gubernur Jawa Barat nembraken, pihakna bakal nyorang evaluasi SMK Jeng Dewan Pendidikan Jawa Barat. Kukituna dina tahun 2020, sawatara SMK bakal dibubarkan, Arisa Bagiananadei direposisi, turta Ayah Oge Anu bakal diwangun. Karena SMK ini secara statistik masih penyumbang pengangguran terbesar, sedang kita evaluasi 2019, nanti kita terapkan di 2020 apakah ada sebagian yang dibubarkan, ada yang sebagian direposisi, ada yang sebagian didirikan baru, karena yang namanya SMK harus sesuai dengan arah ekonomi baru.